Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kalau kalian dengar ini siang Atau selamat malam Kata Rik Kalau kalian mendengar ini ketika malam hari ya Salam sejahtera bagi semua Saya akan menambahkan beberapa poin Yang tadi disampaikan oleh Kelompok penyaji ya Poin pertama yang tadi miss Atau jadi pertanyaan saya Adalah mengenai hal ini Yang pertama ini adalah mengenai Unexpected Sleep of Time Ini tadi agak miss disampaikan Atau kurang disampaikan oleh Kelompok penyaji Unexpected Sleep of Time itu Kalau di beberapa literatur Atau misalnya kalian Seperti ini kurang baik Yang ngambilnya dari sebuah blog atau catatan Disebutnya adalah Sleep S-E-L-I-P Sleep Waktu sleep yang Tidak tertuga Saya sempat Lihat Di Beberapa Dari kalian Di kelas yang lain juga sama Ada menyebutkan Sleep ini Tapi ketika saya tanyakan Justru Kalian malah bingung Jadi lain kali Kalau mau melakukan presentasi Ambil lah dari sebuah Literatur yang bisa dipertanggungjawabkan Misal dari E-Library Ataupun dari Tempat-tempat yang memang bisa Dipertanggungjawabkan Ataupun dari hasil tesis orang Dari buku itu sangat baik Atau dari Repository Maksud saya Repository Yang bisa dipertanggungjawabkan Seperti E-Library Ataupun Akademia Dan lain sebagainya Nah apa sih Unexpected sleep of time Nah Ini juga Dalam bahasa Inggris Sebenarnya Kepanjangan Kependekan dari Sleep page S-I-L-I-P-P-A-G Sleep page ini adalah Waktu Deadline yang Tertunda Atau deadline yang Dinanti-nanti Jadi dalam Manajemen proyek Salah satu Kendalanya itu adalah Memenuhi deadline Memenuhi jadwal-jadwal Tersebut Makanya ketika Salah satu hal yang Krusial dalam Manajemen proyek itu Adalah Manajemen waktu Nah Unexpected sleep of time Ataupun Waktu sleep yang Tertunda Merupakan salah satu Kendala dalam hal tersebut Oke Ini poin pertama Lalu juga ada pertanyaan Dari salah satu Rekan kalian Strategi apa Yang digunakan oleh Organisasi Di saat sistem informasi Yang digunakan Ternyata tidak sesuai Dengan tujuan Awal Berarti ada Penyimpangan Baik itu Tadi disampaikan oleh Penyaji Misalnya Perubahan dari Sistem Atau perubahan Dari tim Perubahan dari Pemimpin Ataupun Ada faktor lain Misalnya Lingkungan Sumber daya yang Terbatas Hingga tidak Sesuai dengan Tujuan awal Ada sebenarnya Sudah saya sampaikan Di awal-awal Tapi ketika kalian Mau lebih jelasnya Kalian bisa Contoh bisa mengambil Paper seperti ini Ini adalah Sebuah studi kasus Sebuah proses Penerapan sistem informasi Di sebuah institusi Ini merupakan karya Dari John Bileosema Juntak Yang melakukan riset Mengenai Mengatasi kendala Dalam penerapan sistem Informasi Di suatu Institusi Nah abstraknya Bisa kita lihat Bahwa kata kunci itu Sistem informasi Kendala teknis Dan kendala Non teknis Disisi dibutkan Bahwanya Penerapan sistem Informasi ini Salah satu Kendalanya itu Adalah Ini Adanya Walaupun sudah Dipersiapkan dana Ternyata Tidak bebas Dari beberapa Kendala teknis Maupun non teknis Oleh karena itu Pengembang sistem informasi Harus cermat Dalam memilih Sensivitas tinggi Ini ya poinnya Harus Cermat Dalam memilih Sensivitas tinggi Sensitivitas tinggi Dan tidak hanya Semata-mata Mengacu pada Ketersediaan dana Dan pengetahuan Teknis Sembata Oke Ini salah satu Jawaban Ataupun bagaimana Serikistirinya Bisa kalian cari disini Tapi secara umum Sebenarnya Sudah saya sampaikan Jika kalian ingat Mengenai LDCA Atau Lifecycle Dalam suatu sistem Nah Ini juga sempat Kita bahas ya Pada Minggu lalu Mengenai tahapan Pembangunan Atau pengembangan Sistem informasi Nah Yang pertama itu Investigasi sistem Oke Ini prosesnya ya Lalu yang kedua Adanya analisis sistem Ketiga Ada rancangan sistem Dan keempat Adanya implementasi sistem Misal ketika Salah satu disini Stuck Tidak bisa kesini Berarti kita balik lagi Ke awal Kemudian Kita balik lagi Ke awal Kalau tidak ya Lanjut aja terus Sampai ke implementasi Makanya disini ada Test sistem Dan juga Di implementasi Ada training user Ini langkah-langkah Tahapan dalam Pembangunan Atau Pengembangan Sistem informasi Secara umum Ada juga Metodenya seperti ini Ini adalah Lifecycle yang lain Jadi analisis Bahan ada Paham analisis Kemudian ada design Ternyata ada perubahan Berarti kita harus Balik lagi ke analisis Kalau kita mengikuti Metode Lifecycle seperti ini Ada juga yang Sempat saya sampaikan Untuk kita bahas Adalah Ini adalah Pada slide ini Ini menggunakan Untuk Deskripsi bagan Ada juga Ini tujuh langkah Pengembangan sistem Ini dari slide Kita yang sebelumnya Ini ada Proses planning Lalu analisis Desain Development Testing Kalau misalkan mentok Berarti mundur Mundur Untuk kembali Ke tujuan awal Banyak metodenya Kalau misalkan Mau berpacu pada Sistem development Lifecycle ini Atau SDLC Juga bisa Ataupun Pendekatan-pendekatan Lain yang bisa Kalian gunakan Tergantung Case-nya seperti apa Tergantung pada Perubahannya Seperti apa Apakah perubahannya Mendasar Berarti kembali Lagi ke planning Dan hal itu Memang Di dunia nyatanya Memang sering terjadi Jadi tergantung Pada tujuan awalnya Oke Kemudian ada juga SDLC yang lain Sama seperti yang tadi Tapi ini hanya Gambarnya saja Yang berbeda Dari proses design Kemudian development Ke bagian testing Testingnya tidak ada Berarti Balik lagi ke planning Atau mundur ke belakang Oke Secara umum Bagaimana Untuk menjawab Pertanyaan ini Bisa kalian cari Reset Oke Jangan dari blog ya Suatu reset Ataupun dari repository Yang bisa dipercaya Ataupun yang sudah Sempat kita bahas Mengenai Tahapan-tahapan Berarti tinggal kita Flashback Tahapan-tahapan Sebelumnya Bagaimana caranya Untuk Melakukan Perubahan Jika memang terjadi Perubahan Secara mendasar Ataupun Adaptasi dari Suatu Kasus Ketika kita Sedang melakukan Pengembangan sistem Kemudian Nah ini Akan saya mulai Saja ya Beberapa hal Yang akan Saya tambahkan Dari kelompok Penyaji tadi Disini Kalian bisa Membaca Bagaimana Tata cara Nanti ketika Kita akan Melakukan Tuliah Nanti saya akan Menanyakan Beberapa hal Pada kalian Nah pertanyaan tersebut Nanti kalian bisa Pause sebentar Di pause dulu Video ini Kemudian kalian Jawab langsung Dan disampaikan Di dalam Kolom komentar Oke Jika saya menanyakan Sesuatu Jadi nanti saya Langsung cross check Dan saya bisa melihat Jawaban kalian langsung Dan akan bisa Saya proses Untuk Saya analisis Dan saya juga Lakukan penilaian Langsung dijawab aja Tak perlu Googling segala macam lah Yang kedua Bila ada pertanyaan Kalau misalkan Kalian ada kebingungan Setelah proses Kuliah secara Asing kerus ini Lain bisa langsung Ditanyakan saja Di grup whatsapp Nanti akan saya bahas Akan saya tampung Pada pertemuan Berikutnya Kemudian Kelompok penyaji juga Ada Menyajikan Atau Mempertanyakan Kuis Atau pertanyaan Ataupun materi diskusi Dari kelompok penyaji Mohon segera dikerjakan ya Agar dapat Segera dilakukan Penilaian Oke Baik Sudah siap ya Nah Pertanyaan pertama Dari saya adalah Dari Pemaparan Kelompok Penyaji tadi Coba Kalian jelaskan Mengenai Apa itu Project Management Atau dalam bahasa Inggris What is Project Management Coba tolong pause Oke What is Project Management Apa itu Project Management Nah Mungkin diantara kalian Ada yang bingung Tapi Seperti yang Seperti saya ajarkan Kalau ada Pertanyaan seperti ini Kalian tinggal bagi dua aja Saya yakin Kalian juga tau Apa itu Management Kita semua Anak manajemen Pasti tau lah Kata kunci Management adalah Getting things done Mengerjakan Atau mengelola Semua sumber daya kita Supaya Bisa Melakukan Atau bisa Sesuai dengan Visi Berarti yang dikelola ini Adalah dalam hal Ada suatu project Kalau misalkan Hal lain Misalkan manajemen Keuangan Atau manajemen Sumber daya manusia Berarti ya Yang dikelola adalah Manajemen Sumber daya manusia Atau Keuangan Tapi dalam hal ini Ada project Jadi kata kuncinya adalah Kalau ditanya Biasakan untuk Membuat kata kunci saja Karena nanti kalian bisa Bernarasi atau Mengembangkan dari kata kunci tersebut Dalam project management itu Berarti Kata kunci yang pertama adalah Adanya initiating Atau inisiasi Project itu tidak akan Pernah ada Tidak akan pernah terjadi Kalau tidak ada Inisiasi Untuk melakukan Project tersebut Yang kedua Ini adalah Planning Execution Dan Controlling Ini adalah bagian dari Manajemen PDCA Plan Do Check Action Ada kegiatan Namanya Planning Executing Dan Controlling Yang ketiga Berarti Adanya Monitoring Dan Closing Closing itu penutupan Dari project tersebut Kalau Misalnya Terus menerus Itu namanya Pekerjaan harian Bukan project Jadi project itu Pasti ada inisiasi Awalnya Dan juga ada Bagian penutupan Oke Selanjutnya Apakah kalian Sudah benar Jawabnya Nanti coba saya lihat ya Pertanyaan selanjutnya Adalah Yang ingin kita Diskusikan Saya diskusikan Adalah Setelah kalian Mengetahui Mengenai Apa itu Project Management Kalian paham Mengenai Bagaimana Mengelola project Ataupun Bagaimana Konsep Management project Adalah Apakah Menurut kalian Apakah Terdapat Suatu Standar Untuk Management Project Menurut kalian Ada gak sih Standar Untuk Management Project Kalau Management Keuangan Apa Standarnya Management Sumber Daya Manusia Apa Standarnya Lalu Management Project Apa Menurut kalian Ada gak sih Standarnya Ada Atau tidak Menurut kalian Dipause dulu Coba Jawab Di kolom Komentar Sudah Oke Apakah Terdapat Suatu Standar Pada Management Project Kalian Boleh Jawab Ada Atau Tidak Itu Terserah Kalian Apa yang Kalian Pikirkan Tapi Menurut Saya Pribadi Menurut Teori Segala Macemnya Pasti Ada Standar Standar Makanan Enak Menurut Kalian Pasti Ada Tidak Enak Juga Ada Standar Kebisingan Semua Ada Semuanya Pasti Ada Standar Supaya Kita Menjadi Seragam Supaya Nanti Suatu Hal Yang Dinilai Umum Nilai Kalian Juga Ada Standarnya A Harus Berapa Poin B Harus Berapa C Berapa Standar Dari Dua Standar Pada Project Management Yang Pertama Adalah Ini The Project Management Body Of Knowledge Atau PMBOK Ini Merupakan Satuan Standar Atau Hal-hal Standarisasi Pada Pengajian Project Ini Standar Dari Negara Australia Waktunya Seperti Apa Lalu Jumlah Orangnya Seperti Apa Dan Lain Sebagainya Ini Ada Standarnya Kemudian Yang Kedua Ini Adalah The National Competency Standard For Project Management Atau NCPSM Ini Adalah Standar Contoh Standar Internasional Yang Digagas Oleh Ini Australia Juga Nanti Kalian Bisa Cek Apakah Saya Benar Tonda Ini Adalah Contoh Nah Standarnya Itu Seperti Apa Standarnya Itu Seperti Berapa Lama Waktu Yang Diputuhkan Lalu Bahan Bakunya Berapa Pengadaannya Seperti Apa Jadi Ketika Kalian Mau Melakukan Project Mereka Sudah Ada Pembukuan Berapa Lama Yang Harus Dilakukan Sehingga Kalian Bisa Menganalisis Dana Waktu Dan Juga Sumber Daya Sumber Daya Yang Kalian Miliki Jika 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 Tidak 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 Lantas Kok Contohnya Standarnya Dari Australia Atau Standarnya Indisional Sebenarnya Indonesia Juga Ada Standarnya Sendiri Nah Pada Indonesia Itu Pada Kegiatan Manajemen Project Ini Sebenarnya Ini Lebih Pada Kegiatan Profesi Pada Kegiatan Profesi Dimana Disana Ada Namanya Ikatan Manajemen Project Indonesia Atau Disingkat Dengan IAM PI Pada Standar Profesi Ini Kegiatan Profesi Ini Misalnya Kedokteran Dokter Juga Salah Satunya Adalah Profesi Lalu Misalnya Kalau Kalian Tahu Akuntan Juga Ada Kantor Akuntan Publik Misalkan Ada Penilai Kantor Penilai Itu Salah Satu Ada Standar Yang Dilakukan Pada Indonesia Sendiri Dalam Kaititannya Manajemen Project Secara Umum Ada Standar Yang Pertama Atau Sertifikasi Sertifikasi Yang Pertama Adalah Sertifikasi Untuk Ahli Manajemen Project Atau Qualified Project Practitioner Sertifikasi Ini Bertindak Sebagai Anggota Team Atau Anggota Team Project Atau Sebagai Manajemen Project Yang Mempunyai Kompleksitas Dan Risiko Rendah Jadi Untuk Kalian Bisa Disebut Sebagai Ahli Atau Yang Bertestifikasi Kalian Bisa Ambil Sertifikasi Ini Dari IAMPI Misalkan Mau jadi Anggota Project Dalam hal Ini Kalian Setelah Lulus Mungkin Kalian Ingin Bekerja Di Berbagai Jenis Project Yang Orangnya Bosenan Pingin Ganti Ganti Terus Ada Project Apa Project Apa Kalian Bisa Ambil Sertifikasi Standar Ini Karena Saratnya Mudah Kalian Adalah Anggota Team Project Atau Manager Project Yang Mempunyai Kompleksitas Yang Rendah Skupnya Kecil Kemudian Naik Sedikit Ini Ada Manager Project Madya Sertifikasinya Atau Registered Project Manager Sertifikasi Ini Berlaku Untuk Mereka Yang Menjabat Sebagai Manager Project Untuk Proyek-proyek Yang Kompleksitasnya Resikonya Sedang Atau Moderat Ini Ukurannya Bisa kalian Cek Sendiri Moderat Seperti Apa Pada Website Atau Press Release Catatan Yang Dishare Oleh IAMP Lalu Yang Ketiga Adanya Manager Project Utama Atau Master Project Director Ini Berlaku Untuk Mereka Yang Menjabat Sebagai Direktur Project Jadi Ini Sertifikasi Sertifikasi Jika Kalian Bekerja Atau Nanti Misalkan Di Startup Atau Perusahaan Besar Ini Sertifikasi Selain Pengalaman Kalian Butuh Sertifikasi Jika Kalian Ingin Bekerja Di Lini Ataupun Di Subjek Management Project Secara Umum Ini Berlaku Juga Untuk Proyek Sistem Informasi Management Dan Lain Sebagainya Oke Selan Selanjutnya Pertanyaan Selanjutnya Setelah Kalian Mengetahui Hal Tadi Adanya Pengertian Dari Management Project Seperti Apa Kemudian Adanya Standarisasi Tadi Kalian Harus Ahli Apa Harus Punya Pengalaman Apa Menurut Kalian Sebenarnya Apa Yang Melatar Belakangi Pentingnya Keahlian Seseorang Di Dalam Management Project Pause Dulu Silahkan Jawab Di Kolom Komentar Ya Di Antara Kalian Mungkin Ada Yang Jawab Tentang Kita Sudah Adanya Globalisasi Lalu Ada Standarisasi Dan Sebagainya Itu Jawabannya Betul Jadi Kenapa Kita Harus Punya Standar Segala Macem Seperti Yang Tadi Kalian Beli Makanan Standar Enak Sama Gitu Kalaupun Misalnya Kalian Makan Misalkan Makan Makanan Gitu Kan Makan Dari Luar Gribi Misalkan Ada Pizza Ada Juga Tom Yam Nah Tom Yam Jelas Berbeda Ketika Di Thailand Tapi Di Indonesia Sudah Dimodifikasi Hingga Standarnya Sama Dengan Apa Yang Kita Sukai Nah Hal Hal Tersebut Yang Melatar Belakangnya Sebenarnya Pentingnya Kalian Seseorang Dalam Management Project Supaya Si Project Itu Menjadi Standar Jadi Semua Orang Ketika Kalian Berganti Project Berganti Orang Punya Standar Yang Sama Punya Ketempatan Waktu Yang Sama Punya Nilai Yang Sama Punya Ukuran Yang Sama Dalam Mengelola Project Tersebut Lantas Setelah Kalian Mengerti Setelah Kalian Mengetahui Apa Yang Melatar Belakangi Kalian Seseorang Dalam Project Tanyaan Selanjutnya Adalah What Is Background Of The Importance Of One Skill In Project Management Menurut Kalian Setelah Kalian Merenung Dan Menjawab Hal Yang Tadi Apa Skill Dasar Sebutkan Satu Saja The Importance Of Skill In Project Management Skill Yang Menurut Kalian Paling Penting Dalam Project Management Itu Apa Silahkan Pause Dulu Dan Coba Dijawab Saka Saka Dijawab Dijawab Untuk Dijawab 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 Baik, diantara kalian juga saya lihat sudah ada yang bisa menjawab dengan baik Salah satu skill-nya mungkin tadi saya sebutkan di awal ya Manajemen waktu, lalu manajemen keuangan Lantas, skill-nya itu banyak yang bisa kalian gunakan Atau yang bukan, tapi lebih banyak dalam project management ini Betul adalah communication skill atau bisa disebut dengan life and social skill Jadi lebih pada soft skill Ini adalah 11 skill yang akan kalian butuhkan ketika kalian mengelola suatu project Yang pertama adalah project management approach and methodologies Jadi bagaimana penerapan post to project dan metodologinya seperti apa Salah satu metodologi ini adalah seperti yang kita pelajari adalah life cycle dari suatu sistem Metodologinya kalian juga sudah tahu ya, data flow diagram, kalian menganalisis flow chart Itu salah satu metode-metode yang kita bahas di minggu lalu Lalu yang kedua adalah project initiation Atau inisiasi ide dari suatu project Ini juga penting supaya kalian bisa kreatif Tadi antara kalian ada yang jawab tentang kreativitas itu penting Atau vokal itu salah satu skill yang dibutuhkan pada project management Jika kalian mau fokus pada project management secara umum ya Lalu yang kedua budgeting Bagaimana kalian bisa mengatur uang-uang, keuangan-keuangan, dana yang dibutuhkan dalam budgeting Lalu yang ketiga adalah risk management Kalian ini nanti belajar ada mata kuliahnya atau tidak Tapi risk management ini akan dibahas secara umum Termasuk ini kan, budgeting, project initiation juga dibahas secara umum dalam mata kuliah lain Lalu yang kelima adalah project management tools and software Ini salah satu contoh project management tools sudah saya sampaikan Juga kalian kalau misalkan mau berlatih untuk project mandiri sendiri Berarti ini kalian bisa latihan terbiasa menggunakan Trello ya Ini juga sempat saya bahas Karena metode kanban ini secara umum banyak digunakan di semua project Ataupun di sebuah perusahaan Now's a day atau sekarang Yang keenam adalah industry knowledge Atau wawasan kalian pada industri yang kalian tangani Project yang kalian tangani Jadi kalian juga harus berwawasan Sering baca Sering menambah ilmu Cari tahu lah Kepo itu baik Jika memang digunakan Atau keponya pada hal-hal yang baik Kalau kepo urusan orang kan Beda ya Tapi kalau kepo tentang industri, tentang pengetahuan Itu lah itu sangat baik sekali Lalu yang ketujuh Ini rata-rata kalian menjawab juga ini Adalah communication skill Bagaimana kalian bisa berkomunikasi Baik itu secara verbal Tertulis Ataupun secara langsung Atau secara daring ya Yang ke delapan adalah Organization skill Kemudian yang ke sembilan adalah Fleksibilitas Seperti tadi di awal Pertanyaannya adalah Apakah kalian bisa Beradaptasi jika ada perubahan Apakah kalian bisa beradaptasi Jika ada Perubahan tim Atau tim yang tidak sesuai dengan Apa yang kalian inginkan Tim yang tidak cocok Tapi ya kita harus bersama-sama Fokus pada Pengerjaan proyek tersebut ya Lalu yang ke sepuluh adalah Leadership Dan yang terakhir adalah People skill Jika kalian lihat semua disini Semua ini adalah Soft skill atau social skill Oke Jadi rata-rata Kalau kalian nanti belajar Atau mendalami lebih lanjut Tentang proyek manajemen secara umum Ataupun Pengembangan sistem secara umum Sebenarnya nanti yang akan dibahas adalah Hal-hal seperti ini Seperti yang sudah saya sampaikan ya Kalau kita menjadi project manager Sebenarnya kita tidak perlu banyak Mengetahui misalnya tentang teknis Itu ada orang yang memang Ahli di bidang teknis Tapi kita sebagai manajemen Orang manajemen Kita harus membutuhkan Soft skill, soft skill ini Ini kalian bisa Bahas secara pribadi Ataupun pelajari secara pribadi Atau latihan secara pribadi Sebenarnya bisa Nah tadi kan sudah saya contohkan juga Di awal beberapa standar-standar Yang bisa kalian ambil Atau tes-tes yang Kursus yang bisa kalian ambil Nah salah satunya Ada kursus online juga Dan certifinya juga Internasional adalah Dari Google Google punya Profesional sertifikat Yang disebut dengan Google Project Management Nah disini Kalian misalkan Mau mulai berkarat Sekarang nih ya saya pengen Punya nih Di project management Baik itu Di secara umum ya Project apapun Ataupun secara khususnya Karena kita sekarang ada di era Kolaborasi ya Bukan globalisasi Udah kolaborasi Kalian ingin kolaborasi Dengan orang luar negeri Atau siapapun Ketika kalian Lulus nanti Nah kalian bisa mulai Bisa nabung dari sekarang Ataupun kursus gratis Yang agak murah Atau bahkan gratis Di course sera Core S-E-R-A Di course sera juga banyak Nanti kalian bisa mendapat Sertifikasi dan mempelajari Hal-hal yang ada Dalam hal ini Ini contoh ya Dalam di Google sendiri Nanti kalian Bakal belajar Beberapa skill Yang ada disini Ada organization culture Bagaimana Culture-culture Di industri startup Ataupun culture Pada pengembangan Sistem informasi sekarang Jadi gimana sih Sekarang mungkin Yang saya sampaikan Di Trello itu Udah usah Ada teknologi lain Yang lebih efektif Dan efisien Lalu career development Seperti apa Dalam project management Strategi Strategi thinking Di asah Bagaimana kalian bisa Melakukan inisiasi project Dan mereview Dan bisa menganalisis Beberapa aktivitas Kemudian Lain lain sebagainya Sebenarnya pada course ini Lebih banyak Nanti latihannya adalah Berupa sedikit kasus Dan diskusi Sebenarnya Kalian kalau misalkan Tertarik Kalian bisa Ambil Course dari google ini Tentang Bagaimana Mengakukan Management project Secara Khusus Khususnya ini kalau google Berarti kan Lebih pada sistem informasi Dan teknologi informasi Dimana kalian akan Belajar Berbagai jenis Metodologi Yang akan ditempuh Selama Sekitar 6 bulan Satu semester Nah kemudian Pertanyaan selanjutnya Tadi kita sudah Berdiskusi dan Menelaah Dan berpikir tentang Apa itu Management project Kemudian Apa saja Hal-hal yang Dibutuhkan Skill-skillnya Apa saja Lantas Pertanyaan selanjutnya Untuk Sebagai Renungan Adalah Adakah Pengetahuan Dasar Yang harus dimiliki Seseorang Dalam Menangani Project Adakah Pengetahuan Dasar Yang harus dimiliki Seseorang Dalam Manager Project Atau dimiliki Seorang Manager Project Silahkan Pause dulu Dan Dijawab Baik Ini adalah Pertanyaannya Jadi yang tadi ya Adakah Pengetahuan Dasar Yang harus dimiliki Seseorang Manager Project Ya Ini adalah Pengetahuan Yang Akan Dibutuhkan Pada saat Sekarang Tapi Dari semua Ini sebenarnya Pengetahuan Dasar Kayak ini kan Skill Skill ya Skill Skill Kemampuan Nah ini adalah Knowledge Atau pengetahuan Dasar Yang harus dimiliki Oleh seorang Project Beda ya Nah Pengetahuan Dasar Kalian Sebenarnya Belajar Disini Belajar di kuliah Ini Beberapa Pengetahuan Dasar Makanya Ketika kalian lose Kalian punya Kapabilitas Nanti dalam Mengelola Project Yang pertama Adalah Project Scoop Atau lingkup Dalam suatu Management Jelas Jelas Saya yakin Kalian Tahu Project Scoop Atau lingkup Pekerjaan Dari Management Sering Juga Dibahas Lihat Ada Segitiga Seperti Ini Bagian Middle Maksud Saya Paling Bawah Itu Low Lalu Tengah Middle Ini Top Managerial Ini Kalian Sudah Tahu Scoop Pekerjaan Seperti Apa Top Managerial Ini Berarti Banyaknya Decision Ini Managing Ini Working Kalian Saya Yakin Sudah Paham Lingkup Atau Project Scoop Tupok Sebenarnya Secara Teori Dalam Lingkup Pekerjaan Management Tapi Kalau Kalian Mau Praktek Bisa Kalian Di Organisasi Atau Project Pribadi Seperti Yang Saya Sering Sarankan Yang Kedua Adalah Project Time Atau Waktu Management Time Management Ini Adalah Mampuan Dasar Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Project Cost Atau Biaya Management Ini Kalian Saya Akin Belajar Di Akutansi Bagaimana Pengelolaan Biaya Budgeting Dan Lain Sebagainya Yang Keempat Adalah Project Quality Atau Mutu Management Bagaimana Kalian Bisa Melakukan Penilaian Biasanya Ada Misalnya Standar Mutu Ataupun Adanya RRPI Atau Standar Mutu Karyawan KPI Key Performance Index Apakah Karyawan Itu Keeper One Index Ini Isinya Seperti Tepat Waktu Berapa Lama Mengerjakan Project Tersebut Ngobrol Enggak Tergantung Pada Management Organisasinya Tersebut Yang Yang Kelima Adalah Project Human Resource Sumber Daya Management Bagaimana Kalian Bisa Mengelola Manusia Berkolaborasi Menentukan Manala Skill Menempatkan Mereka Sesuai Dengan Kemampuannya Agar Project Itu Jalan Yang Terakhir Adalah Project Communication Atau Komunikasi Management Oke Saya Boleh Ulang Yang Pertama Adalah Mengetahui Lingkup Pekerjaan Waktu Biaya Mutu Dan Sumber Daya Management Serta Komunikasi Kenam Hal Ini Saya Yakin Telah Kalian Belajari Atau Akan Kalian Belajari Pada Perkulian Kalian Di Kampus Kita Nah Filosofi Tentang Project Itu Adalah Tentang Mengetahui Apa Yang Diperlukan Industri Atau Penggunaan Standarnya Lebih Lengkapnya Kenapa Saya Yakin Akan Kalian Belajari Atau Kalian Nanti Akan Belajari Kalian Sebenarnya Nanti Akan Belajar Di Mata Kuliah Lain Biasanya Di Semester 3 Atau Semester 4 Mengenai Dua hal Ini Project Time Dan Juga Cost Dua Mata Kuliah Ini Nanti Akan Kalian Belajari Pada Management Kualitatif Pada Kuliah Management Kualitatif Kalian Akan Belajar Mengenai Metode Penjau Doalan Project Berupa Metodenya Disebut Dengan Metode Management Project Itu Merupakan Suatu Rangkaian Aktivitas Yang Di Dalamnya Terdiri Dari Kegiatan Perencanaan Penjadwalan Dan Pengendalian Proyek Yang Terdiri Dari Beberapa Aktivitas Atau Kegiatan Tujuannya Itu Adalah Untuk Membantu Management Dalam Menyusun Penjadwalan Scheduling Mata Kuliah Management Kualitatif Akan Membahas Hal Ini Lalu Untuk Menentukan Total Waktu Seperti Yang Menyelesaikan Suatu Project Dan Menentukan Aktivitas Yang Perlu Dahulukan Dan Menentukan Biaya Cost Untuk Menyelesaikan Suatu Project Ini Nanti Saya bahas Project Time Dan Juga Cost Akan Kalian Belajari Pada Management Kualitatif Jadi Secara Runut Kalian Akan Belajar Mengenai Pengetahuan Dasar Yang Harus Dimiliki Seorang Manager Project Salah Satu Caranya Untuk Penjadwalan Ini Nanti Kalian Belajari Adalah Metode Critical Path Method Atau CPM Lalu Yang Kedua Ada Juga Metode Program Evaluation And Review Technique Atau Disingkat Dengan PERD Perbedaannya Pada Dua hal Ini Dengan Metode Penjadwalan Project Ini Adalah Kalian Lihat Di Sini Baik CPM Dan Pert Pada CPM Ada Tahap Perencanaan Juga Sama Ada Perencanaan Penjadwalan Juga Sama Ada Penjadwalan Dan Ada Pengawasan Proyek Serta Sama Tiga Hal Dasarnya Juga Pengawasan Proyek Yang Membedakan Dua Metode Ini Adalah Dengan Kalau Metode CPM Atau Critical Path Method Ini Waktu Penyelesaiannya Itu Dikitahui Secara Pasti Atau Deterministik Sementara Kalau Metode Perd Itu Waktu Penyelesaiannya Itu Tidak Dikitahui Pasti Atau Probabilistik Dan Waktu Penyelesaiannya Itu Biasanya Ada Tiga Hal Waktu Optimis Waktu Normal Dan Waktu Pesimistik Waktu Penyelesaian Deterministik Itu Seperti Atau Biasanya Based on Pengalaman Misalnya Kalian Saya analogi Gampang Lagi Bikin Indomie Kan Kalian Bingung Gak Tau Kan Oh Yaudah Tinggal Lihat Bungkus Belakang Misalnya Lihat Rebus Sampai Medidih Lalu Masukkan Mininya Kedalam Air yang Medidih Selama Sekian Menit Sesuai Dengan Instruksinya Pun Ada Waktu Penyelesaian Sudah Pasti Ini Delanya 10 hari Ini berdasarkan Pengalaman Pengalaman Berdasarkan Juga Hasil Pemantauan Ataupun Standar Standar Lain Yang Memang Membutuhkan Sudah Tahu Waktunya Secara Pasti Nah Kalau Perth Biasanya Proyek Proyek Baru Atau Yang Memang Sifatnya Gampang Dan Tidak Bisa Dikalian Ketahui Selesainya Kapan Makanya Waktu Penyelesaian Sifatnya Ada Optimistik Lalu Ada Sifatnya Normal Dan Sikap Yang Terakhir Adalah Pesimis Tapi Waktu Normal Ini Biasanya 10 Tapi Kalau Misalnya Ada Ngaret Ada Seperti Tadi Sleep Time Slippage Time Atau Waktu Sleep Itu Bisa Juga Jadi 12 Atau 15 Hari Ini Perbedaannya Ini Saya Gambarnya Secara Umum Kalian Akan Mempelajari Ini Ada Mata Kuliah Management Quantitative Nah Dari Pemaparan Kita Yang Tadi Kan Dari Yang Awal Mengenai Ini Bagaimana Hal Yang Ini Kemudian Ada Juga Background Kemudian Apa Yang Melatar Belakangi Kemudian Apakah Suatu Standar Management Project Seperti Apa Apa Itu Management Project Menurut Kalian Why Are People Skills So Important Kenapa People Skills Yang Tadi Saya Sampaikan Ada Sebelas Sebelas Yang Tadi Ada Logo Google Yaitu Kenapa Menurut Kalian Sangat Penting Pada Penggunaan Atau Kegiatan Management Project Kenapa Sangat Penting Bisa Di Pause Dulu Why Are People Skills So Important Silahkan Di Pause Dan Jawab Di Kolom Komentar Baik Terima kasih Atas Jawabannya Why Are People Skills So Important Kenapa Kenapa Kemampuan People Skills Sangat Important Pada Kegiatan Project Management Oke Nah Nanti saya baca ya Akhirnya saya bahas minggu depan Menurut kalian Tapi secara umum Saya rasa kalian sudah bisa Jawab Tentang People Skills Ini Nah Lantas Ini adalah Satu contoh Itu adalah Pelatihan dari Indonesia Oke Ini cukup Dari Pus Silikom UI Ini dari Pus Silikom UI Jadi Coba Dihati Tujuan Untuk Pelatihan Ini Pelatihan Project Management Ini Adalah Kalian Nanti Akan Bisa Berlakukan Beberapa Hal Ini Menerapkan Konsep Dan Terminologi Management Project Lalu Menerapkan Standar International Tadi Ada ya Standar Yang sudah Sampaikan Management Project Pada Kasus Nyata Yang Dialami Sehari Hari Oke Saya juga Tadi Bahas Kalau kalian Ambil Kursus Management Project Pasti Akan Banyak Istilahnya Fokus Discussion Group Bagaimana Menyelesaikan Project Tersebut Merencanakan Dan Segala Macamnya Kemudian Memberikan Solusi Yang Lebih Cepat Dan Tepat Kepada Klien Dan Memastikan Kinerja Komunikasi Yang Terbuka Open Communication Antara Stakeholders Itu Pemangku Kepentingan Dan Tim Pengembang Project Tersebut Lalu Yang Keempat Adalah Memimpin Dan Memotivasi Tim Oke Ini People Skill Tadi Lalu Meminimalisi Resiko Dan Yang Terakhir Adalah Menyelesaikan Ujian Tadi PMP Sertifikasi Dengan Hasil Yang Baik Jadi Bagaimana Setelah Ini Kalian Biasanya Setelah Kursi Ini Akan Ada Ujian Sertifikasi PMP Supaya Kalian Bisa Menjadi Bagian Tadi Bagian Kalau ada Lamar Kerja Kalian Pengen Jadi Project Manager Atau Bagian Suatu Kerjanya Project Manager Atau Consultant Nah Ini Salah Satu Sertifikasi Yang Bisa Ambil Ini Nama Setulunya Bapak Tegura Harjo Lihat Dia Sudah 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 Sertifikasi PMP Bahkan Dia Sudah Sertifikasi CSM Nah Target Preserta Ini Biasanya Manager Project Tapi Biasanya Lingkupnya Secara Umum Besar Tapi Pembahasan Di Manager Project Ini Biasanya Proyek-proyek Yang Ada Di Teknologi Informasi Kalian Misalkan Kalau Mau Langsung Dapat Jadi Spotlight Di Atas Kandidat Kandidat Lain Kalian Bisa Jadi Ini Tidak Target Pasertanya Memang Orang-orang Yang Bekerja In Management Project Kalian Bisa Langsung Kalau Ada Dananya Sebesar 7.500 Agak Cukup Mahal Bisa Kalian Gunakan Laksanaannya Biasanya Setiap Hari Sabtu Dan Ini Dulu Sebelum Pandemi Tapi Kalau Sekarang Biasanya Sudah Biasanya Sudah Sudah Mulai Vakum Sebelum Pandemi Jadi Ada 5 Pertemuan Cukup Singkat Hanya Satu Bulan Karena Nanti Tujuannya Itu Untuk Ini Untuk Ujian Sertifikasi PMP Oke Ini Beberapa Tambahan Dari Saya Untuk Tadi Yang Disampaikan Oleh Kelompok Penyaji Mudah-mudahan Bisa Cukup Menjawab Gambaran Bagi Kalian Ketika Kalian Ingin Menjadi Atau Bagaimana Gambaran Umum Untuk Manajemen Project Ini Saya Sampaikan Kalian Akan Belajar Penjadwalan Dimatak Oleh Hal Yang Lain Kemudian Ini Adakah Pengetahuan Dasar Ini Ada 6 Pengetahuan Dasar Kemudian Ini Background Kalian Tau Imputer Skin Sudah Desebutkan Ada 11 Kemudian Apa Yang Melatar Belakangi Sudah Kalian Tau Juga Dan What Is Management Project Juga Tadi Sudah Secara Gamblang Dijelaskan Oleh Kelompok Menyaji Sekian Tambahan Dari Saya Jangan Lupa Tadi Langsung Jawab Di Kolom Komentar Jika Ada Yang Miss Lalu Kalau Ada Quiz Dari Kelompok Menyaji Harap Segera Dikerjakan Dan Materi Kelompok Menyaji Mohon Segera Di Upload Ke E-learning Setelah Pertanyaan Ataupun Quiz Dikumpulkan Oleh Rekan-rekan Semuanya Terima kasih Ini tambahan Dari saya Sampai Jumpa Di Perkulihan Kita Di Minggu Depan Sampai Jumpa Dan akan Saya bahas Lebih lanjut Nanti Pertemuan Selanjutnya Terima kasih Terima kasih